Halo Sobat Setia Yeni Helmet Jumpa lagi dengan saya Daniel Gita Widjaya Di channel Toko Yeni Helmet Galing Pada siang hari ini Saya akan menggunakan R10 KYT Yang seri terbaru Dari Tumpar Ya tapi sebetulnya jangan kembali Subscribe dulu karena subscribe itu gratis Subscribe itu gratis guys Oke kita akan langsung upas tentang 5 kebaikan dari Helm R10 Dan 5 kekurangan dari Helm R10 Yang seri 4 ini Kebaikannya 1 Helm ini murah Yes Terpaut di angka lebih mahal sedikit daripada R7 Yaitu di angka 460 Kalian sudah bisa dapetin Helm begitu Yang kedua Helm ini dia sudah Dapaisal Oke Yang ketiga Dia sudah Musahnya bisa dibongkar pasang Ya Musahnya bisa dibongkar pasang Yang keempat Air penya Air penya Banyak Yang Yang kelima Dia sudah bersertifikasi D.O.T. dan S.N.I. guys Oke Lalu kita akan bahas Kemurangannya ya teman-teman Selanjutnya Helm ini punya kekurangan teman-teman Dan 5 diantaranya adalah Berikut Satu Kacanya masih tembuk Yang kedua Sesuatu 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 Yang ketiga Dia masih Dia masih Datang Bodinya datang Dan Yang terakhir ini teman-teman Dia masih Masih di Likron Dia masih di Likron Likron Ada tambah lagi Yang ketiga Tapi Dia belum Double Tapi It's Oke Karena Dianggap 460 Kalian bisa Dapetin Ini Hariang 460 D.O.T. Dengan Desain seperti ini Jadi Apabila teman-teman Berminat ini Bisa langsung ke Store kami di Yeni Helmer Jalan Sarina Jawa Kemirigang 7 Pati Dan teman-teman juga jangan lupa Di subscribe channel youtube kami Di channel toko Yeni Helmer Dan akan banyak lagi video menarik Lainnya yang bisa kalian Tonton Dan kami akan berikan banyak review Oke Dan tentunya bagi teman-teman Jangan lupa di like Lalu komen ya Apa aja boleh dah Dan jangan lupa di share Ke teman-teman apabila info kami Bermanfaat So thank you dan bye-bye